Setelah meresmikan Rizky Putro alias Boski sebagai striker, Persela Lamongan mulai mengamankan pemain yang musim lalu bermain untuk Laskar Joko Tingkir di Liga 1. Untuk yang kali ini, langsung 3 pemain dengan posisi 2 pemain bertahan dan 1 tambahan striker. Adapun nama-nama pemain tersebut adalah sebagai berikut. Pemain kelahiran tetangga sebelah Lamongan, yakni Kabupaten Gersik dengan tanggal lahir 24 Agustus 2001 berposisi sebagai back tengah. Memulai awal karirnya di Gersik United Junior pada tahun 2017 dan sempat merantau ke Persita Junior sebelum akhirnya pada musim kemarin dikontrak oleh Persela Lamongan. Dari 4 kesempatan pertandingan yang dimainkan pada musim kemarin, Ahmad Wahyudi mampu membubuhkan 1 asis dan mendapatkan 1 kartu kuning dalam 270 menit permainan. Dan posisinya juga bisa berubah menjadi back kiri sesuai dengan kebutuhan tim. Sandi Ferizal Pemain kelahiran Malang 17 Mei 1999 ini berposisi sebagai back kanan. Memulai awal karirnya dari Barito Putra Junior pada tahun 2017 dan dipromosikan ke tim senior Barito hingga akhirnya kembali ke kampung halamannya Arema dan kemudian pada tahun kemarin diboyong oleh Persela Lamongan. Musim kemarin, pemain berusia 22 tahun ini mendapatkan cukup banyak menit bermain, yakni 1.243 menit dari 23 pertandingan dengan torehan 1 asis dan 5 kartu kuning. Jasanya masih sangat diputuhkan Persela Lamongan dikarenakan bisa diposisikan baik di sektor kanan maupun di sektor kiri pertahanan. Ibrahim Musa Kosepa Kelahiran Sorong, 17 September 1995 mempunyai posisi asli sebagai penyerang tengah. Namun, pada musim kemarin lebih sering ditempatkan pada posisi sayap kanan. Memulai karir sepak bolanya bersama persekat Tegal pada tahun 2019 hingga akhirnya berlabuh ke Persela Lamongan. Manajemen Persela masih mempertahankan pemain yang musim kemarin diberikan kesempatan 18 kali permainan dengan 472 menit dan torehan 1 gol. Dikarenakan pergerakan impresifnya di sektor pertahanan lawan dan diharapkan mampu menggedor barisan pertahanan lawan musim depan. Dengan tambahan 3 pemain tersebut, skuad Persela Lamongan sudah mulai terlihat gaya permainannya yang lebih mengandalkan pemain muda. Sesuai dengan spesialisasi dari sang pelatih Coach Fakhri Hussaini. Kita nantikan bersama pemain tambahan yang akan diumumkan oleh manajemen Persela Lamongan ke depannya, terutama posisi penjaga gawang yang sangat krusial di benteng terakhir, skuad Joko Tinggir.